Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan melalui program ini kita bersyukur ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan karena firman yang disampaikan membuat kita terus memiliki pengharapan. Firman yang disampaikan membuat kita tetap terus kuat menghadapi badai karena kita tahu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat pertolonganmu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami sadar betul semua karena kemurahan Tuhan. Maka kami ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dari Tuhan datang pertolongan kami. Dari Tuhan datang pembelaan kami. Dari Tuhan datang jalan keluar bagi setiap kami. Hari yang indah ini kami juga buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firmanmu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan di dalam Masmur pasal yang keempat puluh enam. Masmur empat puluh enam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Untuk pemimpin biduan dari Bani Kora dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Pemasmur mengingatkan kepada setiap kita pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Udah ada hak buktinya. Udah nyata hasilnya. Jadi kalau kita tahu udah ada buktinya. Kenapa lagi kita minta pertolongan kepada manusia. Kan gitu kira-kira ya kan. Kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita tahu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita tahu pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ayatnya yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut ya. Dampaknya dari orang yang percaya kepada Tuhan. Dampak dari orang yang minta perlindungan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Maka dampaknya kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbui airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang. Dan gelora oleh geloranya. Saudara ini ke dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Bahwa pertolongan kita. Kekuatan kita. Perlindungan kita. Itu datangnya dari Tuhan. Dan dampak dari orang yang percaya. Perlindungannya datang dari Tuhan. Maka tidak akan takut menghadapi apapun yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Masih panjang perjalanan kita di tahun 2023 ini. Tapi izinkan saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Untuk mengingat bahwa Tuhan kita. Alah kita itu tempat perlindungan. Dia sumber kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Tadkala kita hidup dalam kesesakan. Tadkala kita hidup dalam himpitan. Ayo cari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini sedang kita alami. Tapi izinkan saya memberitahukan apa yang saya tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat saudara dan saya. Apapun yang hari-hari ini membuat engkau sedih hati. Apapun yang hari-hari ini membuat engkau tertekan hidupmu. Apapun yang hari-hari ini membuat engkau depresi menghadapi tahun yang baru ini. Saya ajak setiap kita umat Tuhan ingat. Kita masih punya Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Terbukti. Kata Pemasmur. Ada buktinya ketika Tuhan menolong kita. Kita bisa kuat. Ada buktinya ketika Tuhan menolong kita. Kita tidak takut menghadapi badai. Kenapa? Karena kita tidak pernah berjuang sendiri. Yesus mengingatkan kita. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Seribu boleh rebah di sisi kiriku. Sepuluh ribu boleh rebah di sisi kananku. Tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menyaksikannya. Sebab ada tangan Tuhan yang kuat. Yang menjadi pertolonganku. Yang menjadi tempat perteduhanku dan perlindunganku. Di dalam Pemasmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hal yang sama dikatakan oleh Pemasmur. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku. Kita cari pertolongan dari manapun. Susah untuk kita temukan. Kita andalkan manusia-manusia bisa mengecewakan. Kita minta pertolongan kepada manusia. Bukannya ditolong malah kita diomongin. Berarti betul. Apa yang dikatakan Pemasmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku. Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Uh, haleluya. Kalau dia adalah Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Masakan dia tidak dapat menolong dan membela hidup kita. Bagian kita, kita harus percaya. Bagian kita, kita harus berserah. Bagian kita, kita harus teguh beriman padanya. Kita tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sudara ku, sudah ada perkataan Pemasmur. Sangat terbukti. Berarti Tuhan bisa diandalkan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya bisa diandalkan. Amin. Mungkin sekarang untuk kau belum melihat jawaban doa yang kau doakan hari-hari ini. Mungkin sampai hari ini kita masih melihat hal-hal yang sulit masih terjadi dalam hidup kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak tolong kita. Dia memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita penghiburan. Itu pun merupakan support dari surga. Itu pun merupakan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu pun merupakan pertolongan Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan. Ayo sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang pertama, tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan yang kedua, tidak pernah terpikirkan dengan cara-cara kita berpikir. Selalu ajaib. Dan pertolongan Tuhan selalu indah dalam kehidupan setiap kita. Yang kita perlukan adalah percaya. Yang kita perlukan adalah berserah. Yang kita perlukan adalah tetap terus menantikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia akan terus mendapatkan kekuatan yang baru. Ia berjalan tidak menjadi lelah. Ia berlari tidak menjadi lesuh. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong. Sangat terbukti. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus. Engkau lah sumber pertolongan kami. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Tuhan selalu tepat pada waktumu ketika kau menolong kami. Kau membuat kami terkagum-kagum dengan caramu yang ajaib dalam menolong kami. Apa yang Tuhan tahu dalam hati hamba-hamba sampaikan buat umatmu. Lu ada di antara mereka yang hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan bukakan setiap jalan-jalan yang belum dibukakan. Di dalam nama Yesus kami tetap mau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Kami tidak takut bahaya. Kami tidak takut ancaman. Yang kami tahu Tuhan menyertai dan menolong kehidupan kami. Amba berdoa buat setiap umat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Bapak. Agar mereka tetap terus hidup beriman. Mereka tetap terus hidup percaya. Dan mereka tetap terus hidup berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amba juga berdoa buat yang sakit. Saat ini kami percaya bilur-bilurmu menyembuhkan kami. Saat ini kami percaya disampaikan firman disembuhkan kami yang sakit. Kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Kami yang susah Tuhan sudah hiburkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Hari ini menjadi hari dimana kami mengalami perjumpaan dengan Bapak di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.